Intro Sesuatu yang besar sedang terjadi Selamat malam pemirsa Selamat berjumpa kembali di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan anda New Life Ya pemirsa gimana kabarnya malam hari ini Tentu saja kami berharap pemirsa dalam keadaan yang luar biasa Dasyat dan mantap Bagaimana acara ini ada Ana gimana kabarnya malam hari ini Oh tetap luar biasa dasyat mantap Kalau Henki disini Sama luar biasa dan dasyat mantap Ana boleh tanya anda Pernah tidak dalam kehidupannya anda mengalami ketakutan yang berlebihan anda Oh pernah dong pasti Waktu kalau lihat dari background anda ya Waktu anda hamil di luar nikah gitu kan Saat harus jujur sama orang tua Harus ngaku ke depan orang tua kan Takut ya Takut diusir sama keluarga Takut Ah kamu anak Bikin malu aja Takutnya gak dianggap anak lagi Itu takut banget Apalagi saat melihat masa depan Saat Ana berpikir nanti Kalau suatu saat ana punya pasangan hidup Mungkin keluarga dari si Pasangan ana itu Gak mau nerima ana sama anak Ana takutnya kan Itu kan Bukan anak kamu Kok mau sih sama cewek gitu Ya ketakutan-ketakutan Suka meliput-meliputi kayak gitu sih Kalau kohenki sendiri punya gak pengalaman tentang ketakutan Ada waktu kecil saya takut sama jarum suntik Ana Oh ntar dulu saya bawa Mau di suntik Enggak tapi sekarang gak takut Pernah mengalami ketakutan ketika melakukan kesalahan di dunia kerja Saya melakukan kesalahan dan atasan tau ketika dipanggil sama atasan Uh itu ketakutan yang luar biasa Rasanya pengen lari aja daripada ketemu sama atasan ana Emang atasannya wajahnya seram Enggak ya mungkin karena kesalahan saya takut dihukum Takut nanti dimarahin seperti itu Itu bener-bener saya mengalami ketakutan yang luar biasa Ana dulu waktu pertama kali MC di Ketakutan gak Iya lah takut-takut malu Takut salah apalagi ditonton Berarti sama Ya tapi sekarang kan sudah berani Eh Ana denger-denger nih katanya Henki pernah kecelakaan Mengalami kecelakaan sampai dua kali gitu ya di jalan raya gitu kan Sekarang masih ada gak mengalami ketakutan atau Ah gak mau bawa kendaraan lagi takut kecelakaan lagi Ya setahun yang lalu mengalami kecelakaan dan membuat saya Koma dua hari dan itu membuat saya memang trauma ana Ketika di jalan raya saya mengalami ketakutan apalagi kalau ada mobil melintas kencang nyalip saya itu rasanya takut banget Takut ya karena trauma ana tapi sekarang sudah gak takut Karena kalau bawa di jalan raya Sudah berani ana Ya malam hari ini pemirsa mungkin dalam kehidupan kita banyak sekali ketakutan demi ketakutan tetapi apakah kehidupan kita dikuasai ketakutan atau ketakutan yang menguasai kehidupan kita Karena itu pemirsa jangan lewatkan siaran nyulep pada malam hari ini karena kita akan membahas tentang pertempuran melawan ketakutan Ya pemirsa kami mengingatkan kepada anda bahwa siaran nyulep disiarkan setiap hari Jumat pukul 11 malam Hanya di stasiun TV kesayangan kita Batam TV dan acara ini disiarkan secara langsung dimana anda dapat berinteraktif langsung bersama kami ya Ya pemirsa bisa berinteraksi dengan menceritakan permasalahan yang sesuai dengan tema ataupun tidak sesuai dengan tema dengan mengirimkan SMS kepada kami Di nomor 0819 081 74 x 1 Ya tema dengan pertemuran melawan ketakutan kita sudah kehadiran narasumber yang sudah tidak asing buat pemirsa yang ada di rumah Langsung kita sapa narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir di studio Selamat malam Bapak Susilo Selamat malam Ana Selamat malam Budita Selamat malam Koyengsi, selamat malam Ana dan selamat malam pemirsa Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa Dasyat, dasyat, mantap Semangat sekali ya luar biasa Harus semangat Semangat itu pilihan Mau pilih semangat atau mau pilih loyo atau pilih apa itu pilihan kok Kami memilih untuk semangat Luar biasa Apalagi kalau sudah istirahat pasti lebih semangat lagi ya Sudah istirahat belum ya tadi Baik istirahat maupun tidak istirahat tetap pilih Harus semangat luar biasa Mungkin dalam istirahat juga tetap semangat Jadi istirahat sambil olahraga gitu Ya kalau misalnya kita lihat tema malam ini kan Pertempuran melawan ketakutan Ya kalau misalnya Pertempuran melawan ketakutan Hal seperti apa sih? Ketakutan seperti apa yang harus kita tempuri sebetulnya? Ya mungkin Budita yang Sebenarnya ketakutan itu adalah pertempuran di dalam medan pikiran Jadi sebenarnya ketakutan itu sendiri adalah peperangan di dalam alam pikiran kita gitu Nah jadi sebenarnya kalau seandainya pola pikir kita benar Sebenarnya kita tidak akan menjadi orang yang takut Begitu Nah dalam hidup ini kita biasanya ada empat hal yang membuat kita takut secara umum Yaitu diantaranya takut malu Takut gagal Takut tertolak Atau ada juga takut dihukum Nah masing-masing orang biasanya di dalam hidupnya Ini ada minimal satu Atau bisa jadi dua Atau komplikasi di antara keempatnya gitu Kalau sudah sampai yang stadiumnya parah gitu Itu bisa jadi sampai komplikasi gitu ya Sama seperti istilah penyakit begitu ya Seperti itu Terus kenapa ya dalam diri seorang itu mengalami ketakutan dalam hatinya? Mungkin apa penyebabnya? Penyebabnya ya? Ya Silahkan Pak Ya ada beberapa penyebab seorang mengalami ketakutan Seperti tadi Henki mungkin pernah mengalami trauma Takut dihukum Karena kecelakaan Karena kecelakaan tadi akibatnya takut emotor Itu pengalaman-pengalaman traumatis Mungkin ada orang yang pernah mengalami siksaan Mengalami hukuman Akibatnya misalkan seperti Henki tadi Belum apa-apa berpikir atasan sama dengan Mungkin dulu yang menghukum misalkan orang tua kita Kita tanpa kita sadari Kita membandingkan atasan kita dan orang tua kita Karena pernah dipukul mungkin Karena bicara tentang otoritas Atau kita pernah di tempat kerja satu Kita dimaki-maki orang Kita pindah tempat kerja Kita mengalami kekhawatiran Ketakutan dimaki-maki Padahal pemimpinnya sudah berbeda Nah itu Jadi ada yang karena traumatis Kemudian ada yang karena luka hati Karena pernah dihina Pernah di fitna Kita bisa mengalami ketakutan Pernah direndahkan mungkin Pernah direndahkan Tidak dihargai Pernah dibuang mungkin Dan itu yang tadi saya katakan Seperti yang tadi Bu Dita katakan Ketakutan sebenarnya terbentuk di alam pikiran kita Terjadi pertempuran-pertempuran Tapi ada yang menarik lagi Misalkan ada kesalahan yang berusaha untuk ditutupin Misalkan contohnya Orang yang suka selingkuh Dia pasti mengalami ketakutan Takut ketahuan Taruh HP Gak berani taruh langsung Dia sembunyi-sembunyi SMS Ada mengalami ketakutan Bahkan sebagian sampai malam Gak bisa tidur Mengalami stres Dan berbagai macam Misalkan ada seorang yang suka berbohong Misalkan Dia berbohong Dia pasti mengalami ketakutan Dan dia mengalami ketidaktenangan Seperti yang Ana sempat alami juga ya Tadi Ana sempat cerita Pada saat Ana belum menceritakan Belum terbuka kepada orang tuanya Bahwa Ana hamil di luar nikah Pada waktu itu Ana diliputi rasa ketakutan Gimana kalau seandainya nanti cerita Dibuang Gak dianggap anak Karena pola pikir Pertempuran di medan pikiran ini Betul Apa yang membentuk pola pikir kita Tadi misalkan Dari nilai-nilai yang berada dalam masyarakat kita Contohnya sederhana Takut hantu gak? Takut Kalau saya gak takut Kenapa takut? Katanya Malam hari banyak hantu keluar Itu nilai-nilai yang beredar Padahal hantu itu mau siang mau malam Dia tetap berkeliaran aja Ada aja Hantu itu wrong Dia gak bisa tidur Nah kemudian Apa kata orang lain Tentang diri kita Misalkan Kamu ini bodoh Kamu tidak berguna Kamu ini gak mungkin berhasil Misalkan dikatakan begitu Kamu ini kerja selalu gak becus Misalkan Dan akibatnya itu Membentuk nilai-nilai kita Dan kita mengalami ketakutan Ketakutan dalam hidup ini Tapi Ada lagi penilaian Dari apa kata diri kita sendiri sih Tentang diri kita Misalkan orang berkata Kamu ini orang yang gak berkapasitas Gak berkompetens Seperti yang tadi Siang kami cerita-cerita Kamu orang tidak berkapasitas Tapi kalau kita menilai Aku mampu kok Aku berkapasitas Aku meningkatkan kapasitas Aku meningkatkan kompetensiku Akhirnya dia akan berhasil melalui ketakutan Tapi yang paling penting Apa kata Tuhan Tentang diri kita Jadi Ketakutan Takut malu Takut gagal Semua itu Itu seringkali membentuk diri kita Jadi sebenarnya Ketakutan itu munculnya Sumber-sumbernya dari mana sih Kok bisa sampai Mempunyai rasa takut Ya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan Sumber-sumbernya itu Bisa jadi dari apa kata orang Karena kan Saat ini Perkataan orang terhadap diri kita itu Banyak Sedikit banyak Pasti mempengaruhi pola pikir kita Tentang diri kita sendiri Begitu ya Kayak contohnya Gak usah jauh-jauh Iklan mengatakan Wanita cantik itu adalah Wanita yang tinggi Wanita yang langsing Wanita yang putih Yang berlambut lurus Ayo dong Kemudian bagaimana dengan wanita yang tidak memiliki kriteria yang seperti itu Apakah itu memang benar-benar wanita yang tidak cantik Kan tidak seperti itu kondisinya Tetapi paradigma atau pola pikir dunia hari ini Mempertontonkan kondisi yang seperti itu Seolah-olah wanita yang cantik harus memenuhi kriteria-kriteria yang disebutkan tadi Atau ada juga bagaimana penilaian Atau apa kata tradisi-tradisi yang berkembang di sekeliling kita Seperti tadi Pak Susilo sudah sampaikan Kalau pohon besar itu biasanya ada hantunya misalnya Pohon beringin misalnya Atau rumah kosong itu biasanya ada hantunya Padahal hantu itu kan tidak terbatas ruang dan waktu Dimana aja dia mau ada Sebenarnya dia bisa ada kan begitu kan Jadi pola pikir seperti itulah yang sedikit banyak mempengaruhi pola pikir kita Sehingga mempengaruhi bagaimana cara kita menilai diri kita sendiri Oleh sebab itu tadi Pak Susilo sempat sampaikan bahwa Mungkin orang boleh berkata apa Tradisi boleh berkata apa Tetapi penilaian diri kita terhadap diri kita sendiri inilah yang harus benar Harus benar bagaimana caranya Bukan berdasarkan apa kata orang Bukan berdasarkan apa kata tradisi Tetapi sebaiknya berdasarkan apa kata Tuhan tentang kita Sebenarnya kalau kita pikir Kenapa sih seorang takut Karena dia tidak mengenali siapa dirinya Dan yang kedua Karena dia gak percaya sama Tuhan Makanya ada orang yang takut gagal Sampai ke dukun Ke orang pintar Untuk diisi Padahal apa Padahal di dalam diri kita ini sudah Tuhan Berikan potensi untuk kita berkembang Dan menjadi maksimal dalam hidup Tapi karena dia salah menilai dirinya Dia ngikuti kata tradisi Oh ini harus diisi dengan ini Harus pegang jimat ini Harus pegang ini Supaya lebih berani Saya rasa tidak Pertempuran sesungguhnya bukan masalah dia pegang jimat Kadang-kadang jimat-jimat atau benda-benda itu cuma sugesti Sugesti yang menyatakan Oh kamu pegang ini Kamu disertai kamu pasti mampu Nah padahal tanpa jimat Kalau kita punya bola pikir yang benar Kalau kita punya pandangan yang benar Maka kita akan merobos semua tantangan Ketakutan itu seringkali menghentikan langkah kita Ketakutan itu yang seringkali mengacaukan semua keadaan di sekitar kita Jadi Terima kasih telah menonton